Kita anak baru disini, bisa kan gak usah ngelenggar aturan yang ada Aku masih yakin, Cynthia sebenernya disekap di gudang itu Cynthia pasti nutupin sesuatu dari aku sama Jeno Aku bakal cari tau siapa Maura Aku gak akan biarin dia berani lindas kita lagi Sayang Sayang, tadi aku tuh mikir Kalau kita punya anak Mungkin aja keadaan kita gak kayak gini Pasti kita bisa lebih happy Aku gak boleh punya anak dari Wilda Kalau dihamil, semua rencanaku pasti perantakan Sayang, aku udah cakap omong, diem Kamu tenang dulu ya Gak perlu buru-buru pengen punya anak ya Kan terakhir kamu keguguran itu belum setahun kan Kalau kita pengen punya anak, minimal kita punya mental yang kuat Gue yang coba perikan kita yang bahagia Banyak kali yang harus kita pikirin Kalo gak, gini deh Sebenernya coba aja dulu gitu Kita ke rumah sakit, kita coba program hamil Karena nanti kalo misalnya kita dapet rezeki Terus kita dapet honey bunny Aku yakin banget Nanti honey bunny Bisa bikin pernikahan kita tuh jadi lebih berwarna Ya Ya iya sih Tapi please ya masuk soal ini ya Aku lagi capek pengen istilah Keduanya Makin lama mas Harga makin gak bisa dikomplomi Dikit-dikit tersinggung Aku pikir hamil tuh satu-satunya cara buat bikin mas agak fokus sama pernikahan kita Tapi dia malah gak setuju Sin Please Bilang aja sama kita gak apa-apa kok Gue cuma minta sama kalian Ngetik ngelawan mereka Kita anak baru disini Bisa kan gak usah ngelenggar aturan yang ada Aku masih yakin Cynthia sebenernya disekap di gudang itu Cynthia pasti nutupin sesuatu dari aku sama Jeno Aku bakal cari tau siapa Maura Aku gak akan biarin dia berani lindas kita lagi Karaya 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 kita makan bareng yuk Ya kak Kata bunda kalo makan itu lebih seru bareng Naya tau gak Bi mo hari ini masak sop Iga kesukaanan Raya Ya tapi karaya ganti baju dulu ya Mabie sama Syaira luar aja Iya kak Iya kak Mas Mabie sama siapa dulu ya Iya Gitu lu ya na Iya bi Naya tangannya kenapa? Kok mamar gini? Tadi aku jatoh di koridor sekolah jadi keslayo deh Terus udah diobatin Berapa kok Bi? Tunggu non Nek kali hati-hati ya Biar gak jatoh lagi Makan mamar begitu Iya bi Yaudah timun ke bawah dulu ya Mungkin adik-adiknya makan Sel Kamu kenapa sih? Dari tadi kau diem aja mikirin apa? Enggak Bil Aku tuh Masih kepikiran aja soal rencananya Mas Arga yang Katanya mau jebak Wilda Tapi aku tuh gak tau pasti Apa yang akan dilakuin Mas Arga Maksudnya Cara dia jebak Wilda itu gimana? Aku juga gak ngerti Sama jalan pikirannya Mas Arga ya Tapi selama aku kenal sama Mas Arga Aku gak pernah liat dia lost control kayak tadi Sampai nampar Wilda di depan aku Ya mungkin aja Mas Arga itu kan Udah di luar batas kesabarannya Selama ini kan Mas Arga itu tunduk banget loh sama Wilda Tapi ada saatnya ya Bil Dia itu ngerasa lelah dan Akhirnya dia itu mau berontak Sama sikap arogannya Wilda Yaudah lah kita gak usah bahas ini bisa gak ya Aku tuh pengen ngalihin pikiranku sih sebenernya dari Mas Arga Terus Jadi apa mau dialihin kepikiran orang lain aja? Ya udah kalo gitu Kamu pikirin Mas Firman aja Atau kita bahas aja Soal hubungan kamu sama Mas Firman ya? Mulai deh Kenapa harus yang itu? Yang lain mulai gak? Gak apa Kan kata pengaluhan Distraction Ya Allah Baru aja diomongin udah nongol orangnya Kayaknya kalian emang calon soulmate deh Assalamualaikum Waalikumsalam Nabilah Maaf saya baru ngabarin kamu Saya tiba-tiba ada meeting sama investor di Bali Dan kebetulan saya ngambil first flight Jadi saya lupa ngabarin kamu maaf ya Iya gak apa-apa Mas Gak usah minta maaf lagi kan kamu gak salah Ya takutnya kamu kepikiran sama saya gitu loh Aduh jadi kalian sekarang udah ada di tahap saling mikirin ya Mas? Kepo ya? Terusin aja Mas ngobrolnya Gak apa-apa kalo mau bahas yang lebih dalam juga gak apa-apa Anggap aja aku gak ada Aku tuh nyamuk udah biasa Oh iya tadi Selfie sempet ngabarin ke saya Katanya Wilda itu dateng ke kantor kamu ya Itu sebenernya maksudnya apa ya? Wah itu sih ngeri banget Mas Jadi aku diceritain sama Nabilah Kalo Wilda itu sempet dateng ke kantor Terus dia juga nuduh-nuduh Nabilah itu masih mau godain Mas Arga Terus Mas Arga juga sampe akhirnya marah Dan dia nampar Wilda Oh iya tapi kamu baik-baik aja kan Nabilah? Saya gak apa-apa kok Mas Yaudah nanti saya akan coba ketemu sama Wilda Saya akan coba omongin Karena saya gak suka deh Dengan cara dia ngelabrak kamu kayak gitu Mas gak usah Saya gak mau kamu jadi bermasalah sama Wilda Enggak enggak Gak akan terjadi apa-apa Yaudah setelah itu saya mampir ke rumah kamu gak apa-apa kan? Boleh kok Mas Jangan lupa ya Mas Bawa oleh-oleh yang banyak pokoknya Jangan cuman bawa cinta sama rasa rindu doang Yaudah yaudah kalau gitu saya tutup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ih kamu mah tau gitu ya Kalau Mas Firman tepon lagi aku gak mau ah loudspeaker Kenapa? Kamu takut kan ketahuan lagi romansan-romansan gitu Enggak tapi kayaknya udah mulai ini ya Enggak itu tuh gara-gara kamu lah ini Wah gara-gara kamu Iya Lalu aku tepon biasa gak pernah gitu Ini baru ketahuan Ini baru ketahuan karena di loudspeaker Loh Jer Eh si Eh mantan pak bos Pasti kemari mau nyariin bu bos ya Ada dia? Ada Eh maksud saya Ada dirumahnya Bu bos udah pulang dari tadi Maklum deh Namanya juga pengantin baru Mantan pak bos Yaudah gini aja Tolong bilang sama bos kamu Jangan ganggu Nabila Dan selama dia masih ganggu Nabila Dia akan terus-terusan berhadapan dengan saya Ngerti kan? OMG Jangan-jangan Mantan pak bos udah Serat-serat-serat-serat nih Crossing-crossing Maksudnya? Maksudnya itu Ceritanya Istri yang tertukar gitu Jer Dengar Saya lagi gak bercanda Saya serius Dan saya ingatkan sekali lagi Ya Tolong sampaikan ke Wilda Jangan ganggu Nabila Dan juga anak-anaknya Hmm Dan selama itu masih dia lakukan Wilda akan terus-menerus Berhadapan dengan saya Tolong bilangin itu Oh iya iya siap Saya gak bercanda Siap antan pak bos Nabila Jangan ganggu Eh Bukannya dari kemarin-kemarin begitu ya prowad Terima kasih Terima kasih.